Wesa Satres Krim Polres Jepara, Jawa Tengah berhasil meringkus dua begal saat berada di sebuah indekos yang dijadikan tempat persembunyian. Dua tersangka diringkus tanpa perlawanan. Inilah detik-detik petugas Satres Krim Polres Jepara, Jawa Tengah meringkus dua pelaku begal sepeda motor berisial RN dan AZ. Penangkapan kedua tersangka ini berlangsung di sebuah indekos kecamatan Mayong yang selama ini dijadikan tempat persembunyian. Dalam aksi pembegalan, tersangka tak segan-segan mengancam korban dengan sebilah parang. Selain meringkus dua tersangka begal, polisi juga mengamankan SP sehaku penada hasil kejahatan. Kasus pembegalan menimpa korban berisial MA saat perjalanan pulang dari kudus saat malam hari. Ketika sampai di desa Daren, kecamatan Nalum, Sari, Jepara, korban dipepet dua tersangka berkendara motor dengan mengacungkan sebilah parang. Korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya setelah kaus yang dikenakan korban ditarik salah satu tersangka. Kesempatan itu dimanfaatkan tersangka membawa kabur sepeda motor korban. Jadi korbologi kejadian, sekitar pukul 2.30 korban pulang dari desa Ketas, kejahatan kecamatan Jati Kabupaten Utus, kemudian sesampainya di desa Daren, kecamatan Nalum, Sari, Kabupaten Jepara. Korban dipepet oleh kendaraan vario warna putih berboncengan, kemudian membonceng menarik kaus korban dari belakang hingga korban jatuh. Pada saat korban jatuh, korban diacam dengan parang oleh tersangka aja dan dibita kotak PCI karena korban ketakutan, kotak dilepak oleh tersangka aja. Kemudian diambil kendaraan PCI dibakar.